Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Novi Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, dasyat, dasyat, Allahu Akbar Yes Nah teman-teman, teman-teman ada yang tau gak ya hari ini hari apa? Ya benar, hari ini adalah hari Senin Kalau hari Senin kegiatan kita biasanya adalah calistung Nah sebelum kita masuk kegiatan hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukan Membaca al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Doa belajar Doa belajar Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Ya Allah lapangkanlah dadaku Mudahkanlah urusanku Dan lepaskanlah kekakuan lidahku Supaya mereka mengerti perkataanku Amin Alhamdulillah teman-teman Kita sudah berdoa Nah setelah berdoa Kita akan masuk kegiatan calistung Sekarang kita siapkan peralatannya dulu ya teman-teman ya Alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan calistung hari ini adalah Pensil Dan buku tulis Setelah menyiapkan peralatannya Sekarang kita mencari kata yang berawalan huruf dulu ya teman-teman ya Kemarin sebelum liburan Terakhir kita sudah mencari kata yang berawalan huruf I Nah setelah huruf I berarti huruf apa ya Iya benar teman-teman Huruf J Nah berarti sekarang kita mencari kata yang berawalan huruf J dulu ya teman-teman ya Huruf J ada di awal kata jambu Huruf J ada di awal kata jeruk Huruf J ada di awal kata jerapah Itu dia teman-teman Kata yang berawalan huruf J Sekarang kita menulis huruf di buku tulis ya teman-teman ya Nah teman-teman sekarang kita buka buku tulisnya ya teman-teman ya Teman-teman boleh minta tolong ayah apa bunda untuk menuliskan huruf J di tengah yang besar seperti ini Huruf J diberi titik Nah seperti ini Lalu kita beri angka teman-teman Angka 1 sampai 3 Seperti ini Setelah itu kita menulis huruf J Kita beri jarak 2 kotak 2 kotak ya teman-teman ya Seperti biasa Menulis sambil mengucap Ya 1 2 J 1 2 J 1 2 J 1 2 J Nah seperti ini Kita lanjut menulis lagi J J J J J J J J Nah seperti ini teman-teman Huruf J diperdiri dari garis lurus dan garis lakum Lalu diberi titik teman-teman Mudah kan? Alhamdulillah teman-teman Menulis huruf J nya sudah selesai Seperti ini punya Bu Lavi Mudah bukan? Nah sekarang tugasnya teman-teman di rumah adalah Menulis huruf J bersama ayah bunda Lalu hasilnya dipoto dan dikirimkan ke buburu ya teman-teman ya Buru tunggu Jangan lupa selalu jaga kesehatan Rajin cuci tangan Selalu pakai masker saat keluar Dan selalu jaga jarak teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh